kita akan buat di layar emas klik layar emas nah kalau sudah kita akan buka lagi seluruhnya oke nah kemudian yang ini yang gambar kita di bawah ini kita akan membuat di layar emasnya dengan cara dikopikan alternatif klik oke oke setelah diseleksi kita akan coba untuk ini ya mengembalikan lagi yang tidak diberi ini yang hilang tapi ini tetap dalam seleksi jadi kita copykan background ini yang memang sengaja saya persiapkan tadi kontor G kemudian klik oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys jumpa kembali lagi di channel kita yaitu kreatif grafis yang selalu memberikan insyaallah video-video inspiratif video-video atau tutorial yang bermanfaat untuk kita semuanya tentunya di seputar fotografi kemputurisasi maupun yang lain-lain kami juga akan membuatkan tutorial-tutorial yang atas permintaan dari sahabat kreatif semuanya yang mungkin membutuhkan sebuah tutorial insyaallah kalau bisa kami membuatkan akan kami membuatkan persembahkan untuk sahabat kreatif semuanya nah kali ini kalau kemarin kita sudah belajar atau sudah ada silahkan tonton video saya sebelumnya yaitu tentang tipografi efek gitu kan kemudian ada double exposure ada pembuatan juga ini ya pembuatan tato yang realistik nah hari ini kita akan belajar membuat efek body painting nah mungkin yang belum tahu body painting itu suatu semacam hasil karya juga yaitu senil lukis yang dibuatnya di tubuh manusia biasanya si cewek yang dibuat jadi kali ini kita akan coba untuk membuat body painting di photoshop atau how to make body painting di photoshop nah bagaimana caranya saksikan terus di channel kita kreatif berpis selama sebelumnya silahkan bagi yang belum subscribe silahkan lakukan subscribe dulu ya subscribe dulu di sebelah sini ya kemudian ini mumpung masih gratis jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan yang baik atau komen setelah itu share dan like video ini sebanyak-banyaknya nah yang pertama yang kita siapkan adalah wajahnya ya kan kita siapkan objeknya dulu kita pilih kalau bisa cari yang agak ini ya cari yang agak tajam tulis ini saya download juga di internet nah kemudian kita harus punya untuk fan silahkan cari juga misalnya seperti ini ini ada dua ya seperti ini dengan yang ini ya ada dua macam jadi kita akan coba untuk membedakan antara body dan face nya nah yang pertama kita harus lihat dulu ininya fotonya kalau misalnya kurang terang atau apa silahkan di ini dulu saya akan buat assessment ini boleh di curve kalau memang terlalu terang bisa digelakkan atau sebaliknya ya yang sesuai saja ini apa ini saja gak usah terlalu terang oke nah kalau sudah kita akan coba untuk memasukkan ini kita ambil kemudian kita masukkan oke kalau sudah kita keluarkan ini zoom ini diperbesar ya nah sebaiknya carikan yang warnanya yang cantik gak apa-apa agak tebal jangan terlalu banyak warna putihnya ya kan lebih ke warna-warna lain ini saja mungkin masih terlalu banyak warna putih ya nah kemudian kita akan ini dulu kalau saya sih kebiasaan silahkan ini di counter J yang ini kita simpan sebagai cadangan barangkali kita akan melakukan salah atau bukan make the mistake jadi kita punya masih punya supply ya persiapan satu lagi auto nah kemudian ini boleh di duplicate match duplicate atau control D counter shift D tergantung dengan ini nya apa photoshop masing-masing dan di pengaturan masing-masing oke nah jadi yang ini kita keluarkan no karena kita tidak akan merusak foto aslinya nah kemudian yang kedua kita akan menyeleksi foto karena kenapa kalau di body venting itu biasanya antara wajah dan badan sehingga ke leher ini akan beda ya pasti kita kena punya lekukan yang berbeda ya nah mungkin wajah plong nyatu sama rata seperti gambar jadi kita akan membuat mencoba untuk untuk sebisa mungkin serialistik mungkin olehkan itu kita coba untuk memisahkan antara kepala dan badannya dulu ya caranya silahkan kita seleksi dulu untuk menyeleksi silahkan dipilih menggunakan tools masing-masing yang anda sukai ya hari ini saya akan coba untuk menggunakan fan tools terserah mau di dari sini sini atau yang lain silahkan kalau saya mungkin dari sini saja ya karena ini masih dianggap biasa gunakan control untuk mengubah zoom untuk mengubah ini kita bisa melakukan sebaik mungkin kemudian ada tanda garis miring ya nah zoom dulu sekarang kita lakukan ini ya oke ada perubahan ya sebisa mungkin sorry oke 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 gunakan ini kemudian oke mau di tambahkan kita lihat dulu oke sebenarnya ini udah cukup ya batas ini saja yang lebih dari leher selebihnya kita bisa lakukan ini ya oke nah setelah itu kita bisa gunakan ini matte select oke kita ganti lehernya di enter C kita pilih enter C oke jadi kita punya hasil seleksinya oke kalau sudah kita langsung tampakkan ini yang sudah di ini tadi nah selebihnya kita cek dulu kalau misalnya ada yang tumpuk-tumpukan seperti ini kita harus perbaiki dulu karena biar hasilnya lebih bagus cara untuk perbaikinya kita bisa lakukan di seleksi lagi bisa menggunakan yang lain misalnya kita gunakan ini saja patch tools kita pilih dulu seleksi dulu kemudian edit fill ya content aware normal serta pesan oke oke seperti ini dia akan berubah ya kemudian kita lakukan lagi nah selanjutnya bagaimana cara kita melakukan kalau misalnya banyak ya apakah kita akan terus melakukan ini pilih fill sebenarnya tidak perlu ya karena kita cukup ada dua cara dengan menekan shift F5 oke oke berarti kan nah sudah berubah kemudian atau kita juga bisa menggunakan kalau yang terlalu agak kuat ya tumpuan seperti ini kita bisa menggunakan shift backspace oke oke ini ini nanti kita akan lihat lagi yang diperlu kemudian ini pilih yaitu multifly oke sekarang ini ya kalau seandainya warnanya terlalu banyak warna-warna cerah dia akan tidak nampak oke kita coba untuk mencari warna-warna yang sesuai silahkan di otak-otak sendiri oke kita akan coba untuk ininya kalau sudah diankan kita perhatikan kalau misalnya ada yang masih terlalu banyak pumpukan seperti ini kita akan coba lagi untuk melakukan seperti tadi ya boleh shift backspace enter kita akan membaik itu coba untuk melayang enter di nah kemudian kita akan coba bermain di layar mask ya klik disini kemudian kita buat saya pilih disini ya layar mask ya kemudian ini kita copy kan disini dengan menekan tombol alternatif nah seperti ini oke ini kan hasilnya masih agak kurang halus ya dan untuk memperhalus ini kita bisa menggunakan tombol ini di ini ya smoke tools kemudian strength kita kecilkan disesuaikan dengan ini saja kalau bisa di bawah 10 disesuaikan dengan resolusi kita masing-masing 10 atau 9 atau 8 kemudian pilih di layar mask disini ya di layar mask kemudian silahkan kita klikkan cara kebawah selanjutnya kita ketahui bahwa hidungnya bibir dan matanya ini kan agak melengkung jadi ada lekukan-lekukan jadi kita akan membuat efek lekukan itu untuk mengikuti sebisa mungkin realistis dengan keadaannya caranya kita bisa bantu dengan cara mengikuti lekut tubuhnya atau dengan menggunakan ini ya kita perbaiki dengan filter dan liquify oke di cancel dulu pilih gambar ini buka dulu coba filter liquify oke kita bisa misalnya hidungnya ya kita di ini oke kemudian kita boleh perbesar bawa di ini kemudian kita harus ambil ininya um 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 kita ini dulu secara perampilan terus terus ya kalau sudah oke kita akan lihat masihnya ada sedikit perubahan kalau memang dirasakan kurang ini sudah nampak disini lekukannya oke selanjutnya kita akan mewarnai bodinya dulu dengan yang lainnya tadi kita akan coba dulu ambil yang ini yang ini masih terlalu banyak tumpukan ya jadi kita peralus saja disini ya ini zip backspace enter kemudian juga sama zip backspace enter ya kita ambil yang paling dulu ya oke tumbuhan yang terlalu kuat ini ini pilih content work kita coba untuk memasukkan ke sini kalau kita ingin menggunakan layar emas silakan boleh juga tidak menggunakan layar emas juga tidak apa-apa kita coba dulu untuk kembali mengganti menjadi multi-multiply kita perhatikan ya antar lagi multi-multiply kita lihat kita lihat kemana yang kira-kira yang bagus oke oke ini caranya nah kemudian kita akan sama lakukan dulu di liquify baik baik dulu setelah sudah di liquify sama ya ini dan dan oke oke ini berbentuk agak manggung nah selanjutnya kalau sudah kita akan coba untuk warna ini dulu ya mengatur kita buka ini dulu warnanya dulu bisa diterangkan lagi di curve yang ini kalau kita buka yang ini dan image manggung oke kemudian bagian ini juga sesuaikan kita akan curve ini agak beda ya oke oke nah setelah ini kita perbaiki lagi di air mata kalau di matanya ini kan ini sebaiknya tidak terkena ya jadi untuk itu di mata kita gunakan layar emas oke caranya dengan klik di ini nya ya define nya dan saya lebih suka menggunakan A ya menghapus biasa positifnya kita kecilkan dulu kita sekitar 40an dan ininya dibuat blur bisa dihapus masuk secara blam blam bisa dibuat 1% dulu di daerah dalam kan itu di luar dikecilkan menjadi 50% atau 40% oke ini bisa di 20% karena di air mata mungkin juga tidak terlalu banyak ya bisa juga tidak terlalu diwarna oke kita perbaiki dulu yang ini ini 1% dulu oke kita tidak usah terlalu terang matanya kalau mau di sini masih bisa lagi ini masih bisa digeser oke kalau sudah matanya kita bisa menghapus di bagian bibirnya cuma dengan sama eraser tapi ininya dikecilin 10 atau berapa nah kita akan coba untuk melakukan dengan cara yang santai-santai dulu ya zoom lan yang pastinya kalau gigi ini kita bisa hapuskan dulu hilangkan dulu nah kalau di DRL gigi kita harus tahu ya ini ini klik kemudian kita akan kecilkan di opacity-nya ini ya seperti ini nah jadi kita akan hapus di gigi sebanyak 100% ini bisa dihapus jadi kita hapus ini ini benar-benar dihapus ini gak mungkin kan diwarna di bibir di gigi ya sudah kembali 0 ini adekan dengan 100% kemudian untuk di area bibir kita bisa hapus lagi eh cuman ininya dikecilin jadi menjadi 10 ya gini dan di area mata kita di ini kan ya di ini ini nah di kelapa mata juga rasanya gak mungkin diwarnai oke udah gak perfect udah nah oke sampai sini kemudian seterusnya kita akan coba untuk memperbaiki lagi untuk mengedit lagi di tahap finishing ini kita akan coba untuk memperhalus bagi-bagian yang memang sehingga membuat gambarnya lebih realistis lagi untuk itu hal yang kita lakukan pertama kita akan seleksi dulu untuk menghilangkan ininya dulu ya dan menggambar di samping yang tidak diperlukan dulu kita akan coba untuk seleksi gambar ini akan dihilangkan dulu kita sembunyikan dulu kita fokus ke gambar yang ini kita pilih gambar seleksinya saya coba menggunakan ya quick ya yang ini ya quick selection kemudian saya pilih ya tuh seperti ini fokus ke orangnya tunggu proses kemudian jangan lupa sebelum tadi kita harus pilih auto adhance agar ketika di zoom gitu ya ininya ya lebih halus ya kalau ada kurang dikit ini akan kita pembaiki dengan menekan tombol alternatif dari disini kita kurang kita kurang tengok blan-blan oke kemudian sedikit lagi nanti masih bisa diperlukan lagi cukup kita akan buat di layar mask klik layar mask oke nah kalau sudah kita akan buka lagi seluruhnya oke nah kemudian yang ini yang gambar kita di bawah ini kita akan membuat di layar mask yang cara dikopikan alternatif klik wah oke setelah diseleksi kita akan coba untuk ini ya mengembalikan lagi yang tidak ini yang hilang tapi ini tetap dalam seleksi jadi kita kopikan background ini yang memang sengaja saya persekon tadi counter j kemudian klik oke seperti ini nah kita lihat disini ini coba kita naikkan jadi ininya dibuka ada kuncinya nah masih bisa dinaikkan nah jadi ini masih aman ya nah selanjutnya kita coba difokus di wajah perhatikan bahwa ini kita lakukan dulu ctrl j kemudian yang ini ganti dengan overlay nah kita akan buat ininya semakin nampak nambah sedikit ini ya sorry kita di overlay kemudian kita pilih di ini filter orders high fast terusnya agak panjang nah high fast ini bertujuan untuk membuat kulitnya ini kita perhatikan kalau ini kan smooth ya oke kalau sana kita perbesar sekali ini nampak malah jeleknya jadi diatur di sedemikian hingga disesuaikan sehingga membuat tekstur tekstur baru oke ini akan membuat tekstur tekstur baru kita sesuaikan aja oke perhatikan ya perhatikan before after before after tadi ini ada ini nampak nah kemudian saya perhatikan ini warnanya masih kurang ini ya keluar kita coba disini bisa dinaikkan ini atau bisa di nanti disini kalau mau atau disini juga bisa nah kita coba di hit ini color balance kemudian 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 lalu enter dan kita gunakan control ini control shift B ini sesuai dengan shortcut kita masing-masing di brightness counter harus kita bermain kan disini oke atau mungkin kita bisa gunakan disini juga layer style ini bermain disini dan curve coba ini bisa dimainkan di green lagi curve RGB oke kita pas sedikit gelap nah kemudian oke selanjutnya kita akan hapusi ini dua saya menggunakan penghapus saja sebagain pembahang ya ini proses ini kecil sedikit begini dulu saya hapusi oh ada yang yang hay hal hai 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 kemudian yang ini juga dihapus dan coba 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 nah kita akan terus dikecilkan lagi bagian ini pipinya bagian disini juga ini juga dihapus dan coba selamat menikmati nah kemudian kita memberikan efek disini gunakan burn gunakan 10 aja bagian bagian rambut agar nampak lebih hitam kemudian bagian ini kita tambahin 20 ini bisa bagian yang tetap dan untuk yang ini kita masih bisa gunakan ini saja selek filter di bagian kita bisa ganti untuk kalau misalnya salah bisa gunakan alternatif ini juga untuk reset ini ya 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 oke 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 ini agak lama ya ini sudah ini berarti ini ini before after ya jadi banyak sedikit nah terakhir kita akan menggabung seluruh gambar ini lihat juga perlu ini juga sudah selesai cukup dari segi warnanya kita langsung di ini hingga sampai saya ini ctrl kalau sudah kita masih bisa menggunakan misalnya kalau diperlukan untuk ini ya untuk bagian blur misalnya di bagian pinggir nah kemudian ini juga pinggir untuk memperhalus bagian pinggir ini kemudian bisa juga menggunakan tambahan ini di blur bagian smooth tapi ini dikecilin ini yang terlalu besar kita lihat di hidungnya ini masih bisa ya bagian ininya juga bibir kemudian ini juga kita lihat dulu ini ya nah kemudian kita kembalikan di burn tool ini bisa ditambahi kemudian bagian ini hidung hidung bapak mata kemudian digunakan alis juga kita pinggiran rambut main lagi di bagian sini oke Oke Nah sudah Kalau dirasakan tidak ada yang perlu lagi Kita bisa digabung dengan yang ini Ctrl Ctrl Shift F Sama saja Ctrl Shift F Nah kita tidak punya gambar yang utuh Sekarang Kalau misalnya Ini kita tinggal hanya mengatur Di bagian Level Atau Curve Ini juga bisa Jangan terlalu terang Jangan terlalu ini Nah kemudian Warna secara utuh Lihat Ini warna kuningnya Di bagian red Oke Biar nampak Kemudian Di ininya Exposure Exposurenya dinaikkan Untuk memperdalam Exposurenya Ini nampak lebih realitif Oke Kalau sudah Sudah melakukan di matanya Sudah dilahkan Kemudian kalau Sudah Memperhatikan Di bagian-bagian Mungkin ada Cat-cat juga Yang masih Ini ya Terlalu menumpuk Masih bisa di edit Misalnya ini juga masih Terlalu menumpuk Ini bisa Coba dengan Edit Fill Oke tadi Ya seperti itu Yang terlalu Halus Oke Nah mungkin itu saja Tutorial kita hari ini Semoga bisa berlumat Mohon maaf Atau segala kurang juga ya Nah silahkan Nantikan terus Tunggu Tutorial-tutorial Selanjutnya Di channel kita Kereta Grafis Saya Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih